Pemanasan ini sesuai rekomendasi yang sesuai gue Kenapa? Karena ini yang gue lakukan Dan biasa dilakukan banyak pemain profesional di Indonesia Kemudian ada lagi pemanasan kayak ankle Kalian bisa lakukan sendiri Tahan, tahan, tahan Nah ini ankle penting banget karena Memang salah satu faktor yang bisa membuat Kalian melakukan gerakan-gerakan yang aneh Dengan menggunakan ankle yang kuat Halo bro Kembali lagi sama gue Andi di channel Youtube Sportways Untuk kali ini gue bakal ngasih tips Gimana cara pemanasan Pastinya yang baik Pemanasan ini sesuai rekomendasi yang sesuai gue Kenapa? Karena ini yang gue lakukan Dan biasa dilakukan banyak pemain profesional di Indonesia Jadi pemanasan-pemanasan yang nanti bakal gue kasih ke kalian Itu merupakan pemanasan yang bisa dibilang Pokoknya jadi buat otot-otot yang mana aja Ataupun kalian ada referensi pemanasan yang baik Langsung aja tulis di kolom komentar Jadi kali ini gue bakal ngasih tips Gimana cara pemanasan sebelum bermain Belum kita mulai tipsnya Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share Nah untuk sekarang gue bakal mulai pemanasannya Cuman sebelum pemanasan gue ngebagi dua pemanasan Satu pemanasan yang regular atau yang biasa Perenggangan otot Yang kedua pemanasan secara dinamis Karena untuk sekarang ini Pemanasan secara dinamis lebih banyak digunakan Enggak yang kayak dulu Yang harus Harus meregangkan seperti apa Meregangkan pokoknya aja Selebihnya bakal ada gerakan-gerakan Dinamis yang gue tau Oke untuk yang pertama Mungkin bagian atas ya Atau pemanasan Lebih ke otot-otot yang bagian atas Perut ke atas Kenapa? Karena itu juga kalian perlu Pemanasan Biar kalian gak kaget saat kalian Dapet body contact Kita kan gak tau namanya di lapangan Semua bisa terjadi Jadi pemanasan bagian atas Penting juga direnggangkan Biar otot-otot kalian bisa berjalan dengan Baik antara otot bagian atas Dan otot bagian bawah Oke untuk yang pertama Standar-standar aja Mungkin dari kepala Bisa kalian lakukan Sendiri itu ke kanan dua kali Ke kiri dua kali Ataupun empat kali Itu bisa kalian lakukan Jadi gue langsung mencontohkan aja Sekali Tahan Tahan Nah untuk pemanasan bagian kepala ini Bisa kalian lakukan dengan pengulangan Dua kali Atau Sekali juga gak apa-apa Kalian rasa sudah cukup Kalian masuk ke otot bagian bahu Atau bagian tangan Bisa kita mulai dengan seperti ini Hitungannya boleh sampai empat Kalian balik lagi Satu, dua, tiga, empat Nah yang kedua Gerakan lagi Tiga, empat Lagi Tiga, empat Lagi Oke Seperti ini Sudah Nah kalian bisa lakukan juga Seperti ini Empat kali juga Seperti ini Empat kali Kemudian Kalian bisa lakukan Pergelangan Gak usah terlalu banyak Seperti yang gue bilang Empat kali Empat kali Nah setelah itu Baru kita mulai ke bagian yang Sebelum masuk ke bawah Pinggang dulu Pinggang bisa kalian lakukan dengan Memutar Mutar bagian pinggangnya Atau kalian Biasanya sih hanya diputar aja sih Gak ada bagian terus Atau kalian lakukan seperti ini Nah langsung aja kita mulai untuk bagian bawah Biasanya awal itu Gue selalu memulai dengan meregangkan kaki gue Sekitar dua meter Weiss Dua meter Panjang bener ya Sekitar Satu meteran lah Kemudian Kalian bisa mulai dengan Seperti ini Hitung sampai kalian rasa Sakit Di bagian sini Kalian merasa sakit Sudah Naik lagi Kemudian kalian ulangi lagi Hitungannya bebas Kalian mau lakukan hitungannya Empat Ataupun delapan Tapi yang pasti Harus sampai bener-bener Rasa sakit yang tadi Atau otot yang ketari tadi Udah mulai gak ada Nah itu kalian bisa ganti dengan Gerakan yang lainnya Itu kalian bisa lakukan Kalian bener-bener Rasakan Misal kalian Agak kurang di bagian sini Kalian bisa mulai lagi Dengan pemanasan yang lain Yang berikutnya adalah Pemanasan Seperti ini Nah biasa Ini untuk otot paha lagi Kalau yang tadi ke samping Sekarang ke depan 5678 5678 Balikannya kalian bisa lihat Oke Kita ganti kaki Nah itu fungsinya Untuk kalian Pemanasan untuk otot paha Karena buat gue Paha sama bagian Bengkul Sama ini penting banget Karena intensitas permainan Yang tinggi itu Menuntut kalian Otot kalian Udah langsung siap Jadi kalian langsung masuk ke lapangan Langsung kalian Sudah siap bermain Yang pastinya Seperti yang tadi gue sampaikan Itu untuk pemanasan Kalau gue Melakukan itu di awal-awal Karena gue rasa Butuh banget Gue merenggakan otot-otot Yang sudah Dari perjalanan tadi Sebelum gue latihan Itu udah Kayaknya kaku banget Di atas motor Ataupun Belum sama sekali Memulai latihan Nah setelah tadi Pemanasan secara reguler Atau pemanasan Yang bisa dibilang basic Kemudian lanjut ke pemanasan Yang berikutnya adalah Pemanasan secara dinamis Nah ini biasa Banyak digunakan oleh tim-tim Dan memang sudah banyak dilakukan Dirasa cukup efektif Membuat intensitas otot kalian Jauh lebih baik Oke untuk yang pertama Kalian bisa mulai dengan Skip Lari di tempat Tapi tidak seperti ini Tapi dengan Tumit Ujung tumit Masih ada di lantainya Jadi seperti ini Kalian bisa Angkat paka kalian Memutar keluar Seperti ini Satu dua Jatuhkan kaki kalian Dan mulai Skipannya dua kali Satu dua Atau satu dua Atau satu dua Atau satu dua Atau setelah itu Balikannya ke dalam Satu dua Oke Setelah dirasa cukup Kalian bisa lemparkan Kaki kalian ke depan Seperti ini Satu Dua Dengan ujung kaki Ujung bagian kaki itu Seperti ini Jadi saat dilakukan ke depan Seperti ini Oke Nah ini dilakukan Untuk merenggahkan otot Pada bagian Paha Bagian belakang Depan Dan juga yang lainnya Lebih kepada Koordinasi Antara otot kalian Sama bagian Otot yang lainnya Setelah itu Kalian bisa buang Ke bagian kanan Gitu Sama Ini biar otot-otot Pada bagian Selangkangan Ataupun paha Lebih elastis lagi Belakang Kalian bisa lakukan Dengan seperti ini Oke Kesamping Nah itu tadi Untuk pemanasan yang pertama Yang kedua adalah Dengan Seperti ini Tahan Kesamping Oke Diulang lagi Depan Samping Sebaliknya Kanan Samping Ataupun Kalian bisa lakukan Dengan seperti ini Oke Oke Nah itu bisa kalian lakukan 8 kali Ya Setelah itu kalian bisa lakukan Kedepan Oke Itu ke depan Jadi Setelah ini semua Kedepan Kedepan Makang Udah Itu dirasa cukup Selesai Kemudian ada Lagi pemanasan Kayak ankle Kalian bisa lakukan sendiri Tahan 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 Nah ini ankle penting banget Karena memang salah satu faktor Yang bisa membuat Kalian melakukan Gerakan-gerakan yang aneh Dengan menggunakan ankle yang kuat Nah itu tadi Pemanasan sedikit Pemanasan untuk Sebelum kalian mulai Main Itu entah itu di akademi Entah itu di klub Ataupun Dimanapun kalian berada Pastikan kalian memulai Pemanasan terlebih dahulu Yang pastinya Kalian mesti lakukan Pemanasan ini Sedikit ke 10 menit Sebelum Kalian mulai Latihan Dan pastikan Kalian gak bercanda Saat melakukan Pemanasan Karena Pemanasan itu Merupakan Satu hal yang Bisa dibilang Amat sangat penting Sebelum kalian mulai Pertandingan Ataupun latihan Nah itu tadi Pemanasan sedikit Versi gue Oke itu aja Video gue kali ini Yang pastinya Semoga bermanfaat Jika video ini Bermanfaat Kalian sebarkan Dimanapun berada Jika ada kekurangan Mohon ditambahkan Di kolom komentar Jika kalian punya Pemanasan yang Jauh lebih kompleks Atau lengkap Bisa kalian tulis juga Di kolom komentar Itu aja Video gue kali ini Gue Andi See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax